Hujan tangis terjadi saat keluarga menyaksikan jenazah Lipia Papita Sulistio akan dimasukkan ke peti jenazah sebelum dibawa ke rumah duka Jabar Agung, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat, Selasa Siang 23 Agustus. Bibi korban Nyonya Ahan, 42 tahun, dan Suparman Paman Korban, 54 tahun, langsung datang dari Medan ke rumah duka. Juga hadir rekan-rekan Lipia dan dosen dari kampus Bina Nusantara. Besat, salah seorang dosen, mengatakan pernah membaca isi buku harian almarhumah Lipia. Di buku harian ini tidak ada yang istimewa, hanya ungkapan biasa dan tidak menyinggung soal pacar. Sementara ibu korban Nyonya Yusni didampingi suaminya mengatakan, sewaktu putri semata wayangnya hilang, ia sempat berusaha mencari lewat orang pintar. Orang ini mengatakan Lapia sudah dibunuh oleh seorang wanita. Kedua orang tua korban tidak mau mengomentari siapa kekasih anaknya, begitu pun rekan-rekan sekampus yang datang ke rumah duka tak mau cerita soal Lipia. Menurut pihak keluarga, rencananya jenazah Lipia akan dikremasikan Rabu siang 24 Agustus di daerah Dadap, Tangerang. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Dr. Andes Baharudin Jafar mengatakan, dalam mengusut kasus ini, Polda Metro Jaya sudah membentuk tim khusus untuk membackup Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Poskota TV melaporkan. Terima kasih atas dukungan. Bersambung terakhir. Terima kasih atas dukungan di tuke ochinkan맙. Terima kasih atas dukungan. Sampai sama dengan providing sambal system terreat. Terima kasih.